Ada ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh kolbu, oleh rohani. Ilmu-ilmu ini, inilah yang disebut dengan zauqi, atau dalam istilah pencapaian yang disebut laduni. Apa arti harfiah laduni? Laduni berarti ilmu yang diperlansung dari kolbu atau rohani kepada sumber ilmu itu, yaitu Allah. Allah lah al-alim. Al-alim, meskipun diterjemahkan mahatau, tapi dalam terjemahan kami, Allah sumber dari pengetahuan. Itulah al-alim. Ilmu laduni itu bukan ilmu yang kemudian berefek kepada orang bisa kebal, bisa menghilang. Itu bukan ilmu laduni. Itu masuk ke ilmu eksperimen, tapi eksperimen yang sifatnya kebatinan. Tapi bukan kebatinan yang menyambungkan dia, menghubungkan dia, mengkoneksikan dengan ma'rifatullah. Ilmu laduni itu hanya ilmu mengenal rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah SWT. Inilah yang dikatakan dalam doa-doa yang ada dalam surat al-kahfi. Surat al-kahf, di situ ayat 10, ada permintaan, Ya Allah, hab, berilah kami. Apa yang diberikan kepada kami? Min ladunka. Min ladun, ladun. Inilah kemudian muncul istilah laduni. Rahmatan. Rahmatmu. Rahmat Allah berarti kasih sayang. Rahmat Allah itu adalah sifat Allah. Maka jika diterjemahkan dengan jalur yang sikit lebih luas, Ya Allah, berilah kami ilmu langsung laduni mengenai ma'rifat sifat-sifatmu. Mengenal hakikat dari sifat-sifat engkau. Inilah yang laduni. Maka lihatlah di Quran, kata ladun lebih banyak kepada rahmah. Ada beberapa ladun dikaitkan dengan ajaran azimah, banyak ganjaran. Ada ladun yang dikaitkan dengan urusan-urusan yang lain. Teman-teman yang demulikan Allah, maka laduni yang dimaksud dalam kajian ahlus sunnah. Baik ahlus sunnah, aqidah, ahlus sunnah, ahli tasawuf, ahli kolbu, ahli zikir. Itu tidak ada kaitannya dengan ilmu kanuragan. Karena ilmu kanuragan bukanlah bagian dari keilmuan-keilmuan yang yang dianjurkan dalam keilmuan Islam. Itu ilmu yang di luar. Meskipun hukumnya diperdebatkan, tapi ini di luar. Nanti kita bahas di lain waktu, apa hukum belajar ilmu silat kanuragan dan lainnya. Tapi tolong diingat, itu bukanlah ilmu laduni. Laduni adalah ilmu mengenal Allah SWT langsung diturunkan ke dalam kolbu. Inilah warisan Nabi. Ilmu Nabi adalah ilmu laduni. Ilmu wali adalah ilmu laduni. Sedangkan ulama ahli fikih, ilmunya ilmu membaca kitab. Ilmu ahli aqidah, ilmu memikirkan satu teks. Ilmu usul fikih, ilmu mengolah satu data yang bernama dalil. Ilmu orang-orang terapan di lab, mereka menguji data-data yang ada ke dalam dunia fisik. Ilmu laduni, tidak semua itu. Ini ilmu yang langsung diterima dari sumber ilmu. Semoga kita diluruskan oleh Allah, dan kita dibimbing untuk mencapai ilmu laduni, yang hakikat dan sebenarnya. Sama, sebagian orang meyakini bahwasannya itu wali, dalam dunia sufi, itu wali punya ilmu laduni. Dia tidak usah belajar, tahu-tahu pintar. Ini perkataan kalau kita berkataan, tidak logis. Bagaimana logis? Tidak pernah belajar, tahu-tahu pintar. Kecuali ada jin dalam dirinya. Coba lihat. Kalau Nabi, iya. Nabi mil ladunna ilma. Kalau Nabi, memang benar. Tidak usah belajar, pintar. Nabi Muhammad tidak tahu tentang kisah sejarah Bani Israel, tahu-tahu Allah subhanahu wa ta'ala, turunkan kepada dia kisah Bani Israel, kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa. Tidak perlu belajar. Kalau Nabi, iya. Tapi kalau wali, tidak perlu belajar. Kasih ilmu siapa? Nabi Musa saja mau belajar, cari ilmu yang Allah tidak kasih wayu sama dia, dia mau belajar sampai jalan jauh menuju Nabi Khadir. Nabi Musa saja safar sampai jauh dan siap bersafar puluhan tahun untuk mencari ilmu kepada Khadir. Lihatlah para sahabat belajar. Nabi mengatakan, ilmu dengan belajar. Sahabat sampai ganti-gantian, Umar bin Khattab dengan temannya ganti-ganti satu hari kerja, satu hari nuntut ilmu. Gimana Ibn Abbas belajar setengah mati para sahabat, Abu Hurairah sampai kelaparan, sampai ingin mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi s.a.w. berusaha menghapal. Ini, duduk-duduk, diam-diam tahu-tahu semua. Tidak usah, ini dari mana? Tidak logis, kan? Kita tidak, tapi kalau sudah kita bicara sama orang Sufi zaman sekarang, oh itu kamu saja tidak mengerti, itu bisa dilogis-logiskan semua. Makanya benar kata Imam Syafi, pandir orang seperti ini. Ini banyak di tanah air kita seperti ini. Keyakinan-keyakinan yang menunjukkan kepandiran. Menunjukkan Islam mundur seperti ini caranya. Hanya apa? Sudah tunggu ilmu laduni, tidak usah belajar. Bagaimana? Mana itu orang punya ilmu laduni, suruh ke sini. Mana, hafal Quran. Tidak ada, itu omong kosong saja cerita. Seperti dia bilang, kalau mau punya ilmu laduni, itu buku dibakar, dimasukkan air, kemudian diminum. Nanti ilmunya merasap semua. Tapi katanya tidak boleh buang angin. Kalau buang angin, hilang semua nanti. Subhanallah. Makanya, Ibnu Qaim berkata, Fal ilmu laduni, ilmu laduni itu, maqamat dalilah sahih alihi. Adalah ilmu yang ada dalilnya. Anja'a min indillahi, ala lisan rasulihi. Iaitu ilmu yang datang dari Allah, melalui lisan rasul. Wa ma'adahu fal laduniyun, min ladun nafsil insan. Adapun, kalau ilmu selain itu, maka itu hanyalah ilmu manusia sendiri, dari sisi manusia. Ya. Bahkan boleh berkata, Fal ilmu laduni, nau'an. Ilmu laduni ada dua. Laduni rahmaniyun, ilmu laduni dari Allah, dengan belajar, dengan belajar dalil, dari Al-Quran, Sunnah. Wa laduniun syaitaniun. Ilmu laduni dari syaitan. Bahkan beliau berkata, betapa banyak orang yang kemudian mengatakan saya begini. Seperti orang-orang itihadiah, yang wihdhatul wujud. Dia mengatakan, saya dapat ilmu laduni dari Allah. Saya tidak perlu belajar dari Al-Quran, Sunnah. Kalau kalian belajar dari Allah, melalui perantara. Hadis, Quran. Saya langsung dari Allah, ilmu laduni. Bersatu dengan Allah dan yang lainnya. Sehingga, setiap kesesatian yang mereka lakukan, kata mereka, ilmu laduni, ilmu laduni. Kalau seorang tidak usah belajar, ngapain? Nabi berkata, man ta'alam al-ilma, man salakatariqon. Siapa yang belajar ilmu, siapa yang menempuh jalan. Buat apa itu semua? Lalu sahabat, ngapain? Belajar setengah mati, sampai kelaparan, sampai setengah mati. Semua sahabat. Mana sebut satu sahabat ilmu laduni? Tidak ada. Ilmu laduni cuma Nabi. Kalau Nabi, iya. Tidak perlu belajar. Ini seorang Nabi. Tapi yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang dijamin masuk surga, semuanya belajar. Ini ada orang duduk-durang ngongkrong, tahu ini, tahu ini pakai jin itu. Yakin pakai jin? Adik kasih gimana? Yang hebat-hebat saja para sahabat, ada yang begitu. Imam Syafi'i, apa enggak belajar? Belajar Imam Syafi'i. Sampai safar kemana, sampai safar kemana. Imam Ahmad, sampai belajar. Imam Bukhadi, sampai jalan berapa? bernempur belasan ribu kilometer untuk belajar. Belajar dari seribu guru. Imam Bukhadi. Bukan ilmu laduni, nongkrong di rumah, kemudian semua hadis ilham semua. Tidak ada. Dengan pelajari rawi-rawi, mengerti ilmu. Ya, ini mana orang? Tapi kalau sudah bicara orang Syafi, itu bisa, bisa. Kamu saja yang enggak percaya. Kamu saja yang pandir. Yang pandir di apa kita? Sama seperti merasa bahwasannya untuk mendapatkan Roma, harus meditasi di kuburan, di lewat tengah malam. Ini dari mana lagi seperti, mau dapatkan Roma, meditasi di kuburan, nongkrong di situ, sampai tengah malam. Ini juga dari mana? Apa ada ajaran Islam seperti ini? Kita ini sudah ada tokoh-tokoh yang jelas. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, siroh mereka jelas. Kenapa kita khurafat-khurafat yang jelas? Enggak jelas sanatnya, enggak jelas ceritanya. Lihat Abu Imam Syafi, Imam Malik, Abu Hanifa, Imam Ahmad, jelas bagaimana cara mereka menjadi orang soleh. Tidak ada aneh-aneh seperti yang ditulis-tulis diakini oleh orang apa? Orang Sufi. Terima kasih telah menonton!